Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anda pemirsa? Setelah menempuh perjalanan cukup panjang dari kota Jakarta, Roto Pesantren kali ini berkunjung ke sebuah pondok pesantren yang terletak di kawasan yang sangat jauh serta diapit di tengah pegunungan. Pemirsa, inilah pondok pesantren Latansa, Lebak, Banten. Jika pondok pesantren selama ini dikenal hanya mengajarkan metode-metode pendidikan seputar ilmu agama dan dinilai tidak modern serta tertinggal, dunia pengajaran pondok pesantren kini berubah. Pondok pesantren ini memiliki metode pengajaran modern, seperti layaknya sekolah kejuruan pada umumnya. Bukan hanya ilmu agama dan pendidikan ilmu pengetahuan umum, namun sejumlah keterampilan seperti elektronika, fisika, hingga multimedia menjadi metode pengajaran yang didapat oleh para santri. Sejarah berdirinya pondok pesantren Latansa ini dimulai pada tahun 1990 atas cikal bakal Kiai Haji Al-Had Ahmad Rifai yang merupakan alumni dari pondok pesantren Gontor. didirikannya pondok pesantren Latansa di Cipa Nasdebak ini karena beliau ingin mengembangkan pondok pesantren Latansa agar supaya lebih dikenal luas masyarakat dan bisa memenuhi hajat kehidupan umat ke depan. Berdirinya pondok pesantren Latansa selain hadir sebagai pusat syiar Islam juga untuk memenuhi kebutuhan pola sistem pendidikan yang modern bagi para santri. Dalam metode pengajaran kepada para santri, pondok pesantren Latansa memberikan keterampilan dunia penyiaran yang biasa hanya didapat dalam kurikulum pendidikan tinggi. Dengan penuh kecermatan, para santri menyimak segala yang diajarkan guru mengenai pengambilan gambar yang baik dengan menggunakan kamera. ...tool dalam kamera. Yang pertama ini ada in, up, down, out. Zoom in, out ini adalah untuk objek kamera yang dari dekat sampai ke jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian, saya Paris. Paris. Nah, ini sedang apa? Boleh dijelaskan ini? Ya, kebetulan siang ini saya mengajarkan kepada anak-anak Latansa, kelas 5, yaitu untuk melakukan pelatihan sistem reportasi. Nah, berarti mereka ini mempelajari salah satu bagian dari dunia penyiaran satuan. Nah, pemerintah itu yang menarik. Jadi, pada pesantren Latansa ini, para santrnya tidak hanya belum mempelajari ilmu agama, tapi juga ada yang namanya dunia broadcasting yang juga turut dipelajari di sini. Saat waktu sholat tiba, para santri mulai bergegas menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dan dilanjutkan dengan Tadarus Al-Quran hingga mengkaji Kitab Kuning. Baik, pemirsa, tidak terasa usai sudah kunjungan rotu pesantren kali ini ke penduk pesantren Latansa, Lebak, Banten. Semoga tayangan yang Anda saksikan dapat memberi Anda manfaat serta pengetahuan lebih banyak mengenai kehidupan serta dunia pondok pesantren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.